Aduh gak sampai situ lagi Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Willy Mekun Hari ini gue bakal mereasen video lagi Yang kali ini adalah sambungan video minggu lalu di channel gue Nah kira-kira video apa itu ya bener banget adalah Top Ending Anime Summer 2021 Jadi yang pasti tetap gue ngambil video dari channel Tuma Jadi jangan lupa subscribe channel Tuma Biar teman-teman bisa melihat atau melihat beberapa konten dari channel tersebut Ya siapa tau teman-teman bisa tertarik gitu untuk melihatnya Yaudah tidak perlu menunggu beramal lagi langsung aja ke ending Anime Summer 2021 versi Tuma Oke tidak perlu menunggu beramal lagi langsung ke ending Ending Anime Summer 2021 Jadi memang jujur gue buta banget dengan ending Anime Karena gue emang lebih suka dengan late openingnya dibanding endingnya Oke let's go Oke nomor 40 Gundam World Sama itu Karena gue gak tau Gangan gue gak nonton animenya Suki Michi nomor 39 gitu Emang lagunya keliatan dongeng banget sih yang gue suka Oke nomor 38 Oke nomor 38 Yu-Gi-Oh Ending Ending ke 8 men Berarti Yu-Gi-Oh udah berapa episode nih Kalau ampe endingnya Ampe ending ke 8 Oke Cheat kususi Poise actor Jadi seiyunya kali ya Enak lagunya Walaupun first time gue baru denger Digimon Adventure Oke Yang gak berubah itu menurut gue peningnya sih Tapi gue gak tau sih kalau Digimon series ini gitu Idolist Third Beat Apakah Idolist ada ending Apa 3 ending tapi kayak gak sih cuma 1 doang nih kayaknya Oke Otome Game Nyanyi-nyanyi Sota Aoi Enak tuh ya enak Gue suka Oh Tangan mochi Yang pasti Ini gue Aduh sedih banget sih Gue kalau ngeliat Sista sedih gitu di akhir Aduh Ini kan sering saya Nagisa kan Nagisa yang bisa hidup lagi gitu Setelah didontarkan jantungnya oleh Sista Oke Si Naebo Chan Jujur sih gue Jarang banget Atau dengerin Lagunya Nyanyi-Ending gitu Ini Summon King Ending kedua Enak 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 Oke Aeon Oke Cukup Jungkal juga ya Terjungkal juga 29 Endingnya Gue pikir Endingnya bakal Posisi berapa gitu kan Lebih besar 29 Sebenernya Like you break a money Oke Gue belum nonton aja sih Tapi emang lucu katanya Oke Gue mau nyari apa tadi ya Lupa gue Oke Genjutsu Dan ini juga sih Sama Gue gak denger Enggak langsung Enggak merhatikan endingnya Gitu Kayak Mode game Gitu lah Nah ini Ini lagunya kayak Blend S Mirip banget sih Oke Mahoka Sama Gue juga gak begitu merhatikan endingnya Mahoka gitu Tapi enak kok lagunya Nah ini Ini yang Gue suka gitu Mungkin ya Gue lebih suka endingnya sih Dibanding openingnya Kanojo 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 A A A Aduh gak sampai situ lagi Oke Level Superstar Nomor 23 Ya Gue Kalau lagu mah Gak pernah kecewa lah Enak Masih enak Oke Gokutacino Remake Nomor 22 Ya menurut gue sih Sama VNP ini Mendapat gue ya Endingnya gue lebih suka dibanding openingnya Harusnya bisa sebuah besar sih Oke nomor 21 Shinkansen Heike Probo Udah gue Enggak ngikutin gue Oke Peaceboy Riverside Sama gue juga ini Ngebat sih Ngebat sih Gelut Eh Gelut Gelut 5 detik Ketemuan gelut 5 detik Oke Gelut 5 detik 2401 Gitu Ini juga gue Gak tau lagunya Enak Enak lagunya Better Better Oke Tokyo Revenger Nomor 17 Nomor 15 Gana Zinda Ya Dua-duanya bagus Rending yang gue suka Oke Gue gak ikutin awat 100 men Skylet Nexus Nomor 15 Skylet Nexus Nyanyi siapa itu Yamatoe 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 beneran Iya Seirigen Soki Nomor 14 Gitu Gue suka openingnya Tapi kalau Ending Ya sama kayak yang lain sih Maksudnya yang lain Gak begitu Wow Oke Kagei Shoujo Ini Kayak lagu jadu Kayak lagu anime jadu gitu Dan sedikit creepy Oke Boruto Ini katanya bagus sih Ininya Apa namanya Artnya Eh bukan artnya Sorry Animasinya Karena gue Skip ending men Kalo Boruto Censura Enak-enak lagu Enak Blue Reflection Ray Nomor 10 Eh Iya openingnya juga nomor 10 Endingnya juga nomor 10 gitu Oke Kingdom Season 3 Gue Gak ngikutin Gator Robo Arc Juga gue gak ngikutin Ya so far sih Gak banyak sih Yang gue tau ending anime gitu Ya bener-bener gue Bener-bener gak tau Ini baru semua gitu Alien Zero oke Sayuri Eh pernah denger Gue pernah denger sih Oke Gue suka The Piggy's Kalo endingnya Sayonara Tapi arcnya boleh sih kalo yang ini Khas banget Boku no Hero Oke Uramichi Ini tersumpah men Gue tuh gak Gak ngikutin ending anime nya Bener-bener Cuma opening doang Karena kan emang di awal-awal kan Ending yaudahlah beneran Gue udah selesai nonton udah Gak ngikutin Shiro Sunono Akwatuk Nomor 4 Ini deep banget sih Emang lagunya deep banget sih Sesuai dengan Suasananya gitu Laut Atau Air Cuma sunotasi Sama sih Kayaknya Di opening doangnya nomor 3 Wuhu Vanitas Nomor 2 Oke Ya Standar ending sih emang kalo gini Kalo gue bilang bagus Ya bagus juga Enggak itu Oke Nomor 1 Higurasi Wajar sih Emang Ending nya Enak Gue suka juga sih Emang Abis Oke Di summer ini gue ngeliat kayak Ada sih beberapa yang endingnya Bagus Terus ada endingnya Yang Apa Yaudah gue cuman nonton sekali aja Gak gue lanjut Lebih baik gue skip aja gitu Jadi itu Jadi Di summer ini Gue jarang banget Untuk ngeliat ending song Atau ending anime Di summer ini gitu Jadi gue lebih Gak bisa move on lah sama ending yang di spring Itu karena Better-better semua Gue suka gitu Jadi gue untuk memilih 1-10 aja itu sulit gitu loh Makanya kalo untuk summer ini Milih 1-10 aja kayaknya gampang gitu Jadi makanya Karena Ya Karena gue Terlalu panjang durasinya Kalo misalnya gue harus memilih 1-10 yang terbaik versi gue Jadi gue akan memilih 1 aja gitu Yang terbaik versi gue gitu Itu Itu Gue lebih Suka kanujo mo kanujo Karena Itu sih Lagunya Itu kalo Di compare sama openingnya Gue lebih suka endingnya Daripada openingnya Karena Disitu tuh kayak Mungkin temen-temen gak sadar gitu Bahwa Endingnya itu Kayak apa ya Kayak Kan semua orang teleponnya Semuanya cewek-ceweknya pada telepon kan Ke Naoya gitu Tapi hanya Saki-Saki yang dijawab gitu Gue takutnya ini kayak sebuah pertanda bahwa Saki-Saki yang bakal win Gue juga gak tau Apakah itu hanya sebuah ending doang Atau hanya Atau ada clue disitu yang Dimemperlihatkan Disitulah Saki-Saki yang bakal menang gitu Di anime ini Ya gue gak tau Karena gue gak baca makanya Yaudah Mungkin Itu aja sih Apa namanya Recent ending anime dari gue Gak banyak Gak panjang Dan gak seseru openingnya kemarin Karena itu sih Banyak yang gue gak tau Jadi wajar Kalo misalkan Gue kayak Baru banget Melihat Baru banget Kayak first impression banget lah Emang bener-bener first impression Karena gue gak tau Ending Anime Summer ini gitu Yaudah Mungkin itu aja sih Dan Yang pasti Jangan lupa Subscribe Dan di sini komentar Kira-kira Opening anime apa Yang bisa gue bahas Karena Kira-kira Teman-teman Mau gue Meresen opening anime apa Karena Gitu sih Kalo One Piece Jujur gue Belum bisa Turutin permintaan kalian gitu Tapi kalo yang lain Mungkin bisa Kayak Apa ya Kayak Sao Mungkin bisa Tapi Untuk Besok Kayaknya gue gak bakal Reesen Sao Tapi Nanti gue bakal Reesen Apa Yang belum pernah gue Tonton sama sekali Dan baru banget First impression gitu Itu di gue Dan Jangan lupa Kalo suka Kalo gak suka Tinggal di-stack aja Jangan lupa Nyalakan Notifikasinya Atau Tidak Terima kasih Terima kasih Si